bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di family channel apa kabar sobat keluarga semuanya mudah mudahan sehat dan sukses selalu pada hari ini saya berada di jalan tol cinere jagorawi yang berbatasan dengan area tol jagorawi tentunya di sini saya berada di dekat dengan kantor dari pengelola cijago telkj ya sorry sorry silau sekali ya silau sekali di sini oke inilah situasi terkininya memirsa saya berada di area ini kantor dari pengelola cijago telkj dan kita akan mencoba menuju ke arah simpang susun cimanggis yang berbatasan dengan jalan tol jagorawi seperti apakah kondisi lalu lintas pada tanggal 26 Desember 2023 jam 14.43 menit ya menuju sore hari ayo kita coba lurus kita coba lurus terus pemirsa oke kita coba lanjut ya kita coba lurus menuju ke simpang susun cimanggis terpantau volume kendaraan ramai lancar pemirsa jadi kondisinya ramai lancar dan di sini kita sudah tiba di simpang susun cimanggis untuk pemirsa yang ingin menuju ke tol jagorawi di sini ada dua persimpangan lagi nantinya menuju ke bogor dan menuju ke arah cawang ya atau menuju ke arah jor satu atau lingkar luar satu maka bisa menggunakan jalur atau lajur paling kiri ya jadi lajur paling kiri nah ini adalah kita sebentar lagi sudah tiba di simpang susun cimanggis pemirsa oke kita sudah tiba di simpang susun cimanggis ini dia wah sudah banyak sekali pohon-pohonnya ya kalau simpang susun cimanggis ini sudah pohon-pohonnya ini luar biasa ini oke sekarang kita coba ke titik ke kiri dulu tadi yang mau ke arah jagorawi dari arah limung bandara ya maka bisa lihat di sini ada dua persimpangan video daratnya sudah pernah saya tunjukkan pemirsa ya video daratnya sudah pernah saya tunjukkan ini adalah ada dua persimpangan sisi kiri adalah untuk menuju ke arah lingkar luar satu TMII cawang ya jadi bisa ambil yang lajur paling kiri sedangkan lajur kanannya adalah untuk ke bogor ciawi ya puncak bisa ambil lajur kanan sedangkan kalau nanti pemirsa mengambil lurus maka bisa menggunakan untuk ke tol cimanggis cibitung ya nah sedangkan untuk ruas-ruas lainnya di sini ada yang dari arah Jakarta jika ingin ke arah jagorawi eh sorry dari Jakarta jika ingin menuju ke arah tol cijago menuju ke bandara Soekarno-Hatta maka bisa menggunakan jalur di depan ini ya nanti mengikuti jalurnya ada gerbang tol di sana ya ini adalah gerbang tolnya lalu mengikuti jalur nanti keluar di jalur ini ya dimana ada mobil putih di sini mobil ini ya mobil truk ya ada mobil truk pengangkut nah ini menggunakan jalur ini ya jadi sekali lagi pemirsa bisa menggunakan jalur tersebut jika dari arah jagorawi dari arah cawang kalau dari bogor bisa menggunakan langsung jalur yang bisa disaksikan ada gerbang tol juga di sana ada gardu tol tapi ada gerbang tapi tanpa alat tol jadi bisa langsung masuk aja terpantau di tanggal 26 dari arah bogor juga ramai lancar pemirsa menuju ke cijago tapi menuju ke arah Jakarta nya ini terpantau padat merayap ya kita saksikan di sini padat merayap menuju ke arah cawang jor 1 cikampek itu terpantau padat merayap sedangkan dari arah cawang menuju ke bogor terpantau ramai lancar situasi sore hari ini atau menjelang sore hari ini ya disaksikan ini menuju ke arah bogor terpantau ramai lancar ya bisa disaksikan ramai lancar jadi silahkan bagi pengguna jalan bisa hati-hati dan ikuti rambu yang ada sedangkan menuju cimanggis cibitung atau arah sebaliknya dari cimanggis cibitung cimanggis cibitung ini baru ada dua gerbang tol yang pertama di jatikarya yang kedua adalah di nagrak yang berada di kota wisata dan kondisinya seperti yang bisa kita saksikan ini bisa dikatakan lancar jaya ya tidak terpantau ramai jadi pantauan kita pada jelang sore hari ini terpantau lancar jaya ini menuju ke arah jatikarya ataupun sebaliknya ataupun juga menuju ke arah nagrak ataupun sebaliknya ini adalah simpang susun cimanggis saya mau tes nih kira-kira drone nya bisa sampai mana apakah sinyalnya akan terputus atau tidak ya sepertinya emang gak bisa terlalu jauh Mirsa karena saya terbang dari bawah di sini ada banyak pepohonan yang sudah rindang jadi sinyal saya terputus oleh pepohonan baik Mirsa mungkin informasinya tidak terlalu panjang itulah situasi terkini dari simpang susun cimanggis dan juga kondisi terkini dari lalu lintas yang ada di perbatasan antara tol cijago dengan tol jagorawi juga tol cimanggis cibitung semoga bermanfaat jika ada saran masukkan pertanyaan jangan sungkan untuk menuliskan di kolom komentar dan terima kasih atas segala support nya dukungannya yang sudah menekan tombol subscribe like dan share nya dan terima kasih sudah mengirim super chat super thanks dengan super stickernya semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi kita ketemu lagi di video drone tol cijago terbaru tol jordua terbaru lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terbaru menikmati selamat menikmati selamat menikmati